Jumpa lagi dengan Larry Joe disini, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai ya Fakta menarik dibalik drama Ethereal Love of Dream Drama Ethereal Love of Dream atau dikenal dengan Cinta Abadi Sendah Mimpi masih menjadi perbincangan hangat para pencinta drama Tiongkok di Indonesia, bahkan di Asia Sejak diputar di WTV mulai 22 Januari 2020 kemarin Drama yang dibintang oleh artis papanantas Tiongkok, Vingo Gao, dan Dilraba Dilmurat Ini merupakan sequel berikutnya dari Three Lives, Three Worlds, Ten Miles of Beats Blossom Drama yang sukses mengikat 50 miliar penonton online di seluruh dunia pada tahun 2017 lalu Setelah beberapa minggu ditayangkan, sudah diduga drama ini akan mendapat respon yang positif Dan menjadi drama yang paling ditunggu-tunggu oleh jutaan penonton di dunia Kenapa dan bagaimana ceritanya? Drama ini bisa mendapatkan respon yang positif? Simak review layar ricu berikut ini Biaya produksi drama sampai miliar rupiah Kalau menonton drama ini dijamin pasti tidak akan kecewa Karena drama Cinta Abadi Sendah Mimpi yang diproduksi oleh Tencent Original Video Dibuat sangat profesional dan menghabiskan biaya produksi hampir mendekati 200 miliar rupiah Drama ini mengambil lokasi syuting di Hengdian World Studio Yang dari segi kualitas tidak kalah besar dan kerennya dengan Hollywood atau Universal Studio Tim produksi menghabiskan hampir 8 bulan untuk membuat 100 set background Di area seluas 4000 meter persegi Dan tim stylis mendesain dan membuat kurang lebih 2000 kostum-kostum mewah Untuk dipakai oleh para karakter dalam drama ini Dari drama yang sudah tayang sebanyak 24 episode di BTV Terlihat dari drama tersebut spesial efek yang realistis dan nyata Mulai dari nuansa kerajaan langit yang megah Gunung-gunung Ribuan pohon Serta sungai yang indah Semua ini dibuat untuk memberikan pengalaman menonton yang memuaskan para fans Telah ditonton lebih dari 190 miliar penonton online di tayangan perdana Dilansir dari Tension Original Video Yang memproduksi drama Cinta Abadi Seindah Mimpi Drama ini berhasil menggait 190 miliar penonton online Dalam penayangan episode perdana Diakui pihak BTV Sebagai pemegang hak siar dari drama ini Sejak drama ini disiarkan pihaknya mendapatkan lonjakan permintaan VIP subscriber Hampir 10 kali lipat Baik oleh pelanggan di Tiongkok maupun di Indonesia Leslie Simpson Head of Business Development and Marketing PT Tencent Technology Indonesia Menyatakan serial ini sangat ditunggu Mengingat serial sebelumnya sangat sukses Kami mengerti bahwa serial Cinta Abadi Seindah Mimpi ini sangat ditunggu oleh para fans Dan pembaca buku serial ini di Indonesia Oleh karena itu WTV Indonesia menambahkan serial ini ke koleksi konten kami dengan subtitle bahasa Indonesia Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin Yang Mi kembali berperan di Cinta Abadi Seindah Mimpi Penggemar dari Cinta Abadi Seindah Mimpi Dibuat makin antusias dengan aktor Yang Mi yang kembali hadir Dan tampil sebagai cameo Bagi penggemar yang menonton drama ini dari season 1 Woyang yang senang karena akhirnya cerita Yang Mi dan Mark Chow berlanjut di drama ini Setelah 3 tahun penantian mereka terbayar dengan akhir yang bahagia Kehadiran Yang Mi di Cinta Abadi Seindah Mimpi dalam episode ke-21 Diceritakan akan kembali ke rumahnya di Kingkyu Yang Mi yang mengenakan mahkota Punix Putih Lengkap dengan kawan pengantin tengah mempersiapkan pernikahnya dengan putra mahkota Yehua Ia akan pulang ke rumahnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya sebelum menikah Soundtrack Cinta Abadi Seindah Mimpi Dinyanyikan langsung oleh Dili Reba Selain dari aktor dan cerita percintaan Feng Jiyu dan Dong Hua Yang menarik perhatian penggemar dari drama ini adalah soundtrack Yang berada dalam drama ini pun sangat enak didengar Soundtrack yang berjudul Dili Berateli Ini ternyata dinyanyikan langsung oleh aktris pemeran utama Dili Reba, Dili Murad Yang berdua dengan penyanyi papan atas Tiongkok, Silent Swang Soundtracknya pun jadi trending topic di Tiongkok Selain soundtrack dari Dili Reba Drama ini juga diisi oleh soundtrack dari Tiger Hui Yang berjudul Person by the Bad Side Su CD dengan judul Book of Fate Dan juga dari musisi Zhang Bi Chen Dengan judul soundtrack Heart Desire at Peace Eternal Love pernah ditunda penayangannya Pencapaian itu dirasa tidak menghirankan Pasalnya drama tersebut sudah begitu dinanti oleh para penggemarnya Diketahui penayangan drama Eternal Love of Dream itu ditunja sebanyak dua kali Proses syuting drama tersebut bahkan telah dilakukan sejak 2018 lalu Namun serial ini mengalami serangkaian penundaan sebelum akhirnya disetujui untuk tayang Seharusnya drama ini dijadwalkan tayang pada tahun 2019 lalu Namun menurut laporan, drama tersebut dianggap tidak cocok untuk disiarkan setelah aturan baru Yang ditempatkan pada acara televisi Cina oleh National Radio dan Television Administration Diisi dengan aktor-aktor yang tampan Selain cerita, visual para pemainnya yang menjadi lawan main di dalam rutin juga begitu dinantikan Pasalnya drama Eternal Love of Dream ini turut dibintangi sejumlah aktor-aktor tampan Mulai dari Feng Ogao, Baron Chen, Dylan Kuo, Wenny Liu, hingga aktor muda Huang Junji Feng Ogao didapuk sebagai pemeran utama sebagai dewa kuno yang berasal dari surga bernama Dong Hua Ji Jun Dia mewarankan karakter dewa yang lupa tentang bagaimana jatuh cinta Deraba yang berperan sebagai ratu bernama Feng Jiu begitu tergila-gila kepadanya Pemilik nama asli, Gao Fei Guang ini memulai karir sebagai model sebelum terjun sebagai artis Dia mendatangani kontrak dengan perusahaan Yang Mi, Jailwalk Studio Dia sebelumnya dikenal lewat drama Legend of Fuyao pada tahun 2018 lalu Feng Ogao merupakan leader dari Jailwalk for Crisis Dari empat anggota lainnya yakni Zhang Yunlong, Finn Zhang Bin Bin, dan Wenny Liu Baron Chen sebagai Xian Aktor asal Taiwan ini memarkan karakter dewa bernama Xian Dia diseritakan memiliki hubungan yang ambigu dengan Bai Zhen Yang dimainkan oleh Huang Junji Baron Chen sendiri mulai populer setelah membintangin drama berjudul Bromance di tahun 2015 lalu Semester yang kuat diantara Baron dengan lawan mainnya, Megan Lai Membuat para penguat baper dan sering menjodoh-jodohkan keduanya Wang Junji sebagai Bai Zhen Aktor muda berusaha 21 tahun berperan sebagai Bai Zhen Anak keempat dari Raja Rubah Dia diceritakan memiliki hubungan ambiku dengan Xian Wang Junji rupanya aktor pendetang baru yang menemuh pendidikan di Beijing Film Academy Dilan Kuo sebagai Sumoye Dilan memainkan karakter sebagai Sumoye, pangeran kedua dari Laut Barat Dia juga diceritakan mencintai karakter yang dimainkan oleh Dilraba Dilmurat Aktor asal Taiwan ini sudah beberapa kali Aktor asal Taiwan ini sudah beberapa tahun mengembangkan karirnya di China Nama Dilan Kuo semakin dikenal lewat drama The Outsider Yang rilis pada tahun 2004 silam Wenny Liu sebagai Yan Chi Wu Wenny berperan sebagai Raja Iblis bernama Yan Chi Wu Sama dengan Feng Onggau, dia juga berada di bahan naungan Jailwalk Studio Dia juga salah satu member Jailwalk for Crisis Tahun lalu, Wenny Liu terlibat skandal dengan seorang wanita yang mencoba mengajaknya berhubungan Wang Xiao sebagai Siming Di drama Eternal Love of Dream, Wang Xiao atau Laurence Wang memerankan karakter bernama Siming Dia orang yang menjodohkan Feng Jiu dan Dong Hua Sepanjang karirnya, Wang Xiao hanya memerankan sebagai pemeran mendukung Dia juga bekeran dari Jailwalk Studio Sebelumnya, Wang Xiao pernah bekerjasama dengan Dilraba Dilmurat dalam drama Pretty Li Huazin Li Dongsheng sebagai Lian Song Dongsheng menjadi pangeran ketiga dari Kerajaan Surga bernama Lian Song Li Dongsheng memulai karirnya di tahun 2007 Setelah ikut kompetisi acting Dongsheng pun menguasai beberapa bahasa selain Cina Dia juga berbicara bahasa Inggris dan juga Perancis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!